Ternyata kawan-kawan defable ini sama kayak kita gitu, sama mereka itu bisa berdaya seperti kita gitu. Jadi, akan bayar anggapkan bahwa selama ini ya defable itu ya kurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo, salam inklusi. Ketemu lagi bareng saya Ajo Narim Dradi di acara Ngosan. Ngobrol santai. Mari mengobrol, karena ngobrol nggak bikin bosan. Nah, sobat inklusi pada kesempatan kali ini, saya barengan sama, waduh ini kayak berasa seumuran saya ya, sama mereka. Saya bersama tiga orang mahasiswa dari Winslan Kalijaga. Nah, mereka adalah dari jurusan, jurusan apa teman-teman? Pengembangan masyarakat Islam. Nah, apa itu pengembangan masyarakat Islam? Nanti mungkin ya bisa browsing atau mungkin nanti kita bisa ini ya minta mereka untuk jelasin dikit. Kita ke ruangan satu-satu dulu kali ya. Ini bersama didik-didik yang wow. Di sebelah kanan saya ada mbak siapa mbak? Kalau saya, perkenalkan nama saya Laila Mawfiratul Karima dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Winslan Kalijaga, Yogyakarta. Waduh suaranya gitu. Mbak Laila, panggilnya Mbak Laila ya mbak ya? Iya, benar. Oke, Mbak Laila. Kemudian yang berikutnya, panggil kalian lagi. Ya, kenalin teman-teman semua. Nama saya Nurudiana Rahma, biasa dipanggil Widya. Saya sama seperti Mbak Laila gitu ya. Dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Angkatan 2019. Oke, Mbak Widya. Wah, Mbak Widya suaranya kok penyiar ya. Saya berasa mendengarkan apa gitu ya. Kemudian yang paling ganteng sendiri nih, bintang tamunya nih. Ada mas siapa nih mas? Oke, perkenalkan nama saya M. Arsyad Talibi. Itu biasa dipanggil Arsyad. Saya sendiri berasal dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Dan Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, Pengembangan Masyarakat Islam. Oke, nah teman-teman Owin ini di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam ini lagi mereka sedang ada magang nih di SIGAP Indonesia. Nah, mereka magang kerjaan apa aja nanti kita tanyain ya. Kalian magang sejak apa sih teman-teman? Bulan apa? Tanggal berapa? Masih ingat nggak? Mungkin kita pertama kali magang itu terhitung sejak bulan Februari tahun 2022. 2022 itu lebih tepatnya di awal Februari. Karena memasuki semester ajaran baru kali ini yaitu semester ganjil di tahun 2022. Wah, berarti masuk ke sesuatu yang ganjil dengan sesuatu yang jauh bermanfaat gitu ya. Oke, jadi sudah satu bulan. Satu bulan lebih ya magang di SIGAP ya gitu. Nah, mungkin ada nggak sih sebelum ke SIGAP nih mungkin ada nggak apa ya semacam ekspektasi atau semacam duka, wah nanti di SIGAP ini saya akan kursi apa gitu. Mungkin satu-satu deh bisa jelasin mungkin ada nggak sih bayangan sebelumnya SIGAP itu seperti apa gitu. Mungkin dari Mbak Layla dulu mungkin. Kalau saya sendiri dulu ekspektasi sebelum masuk SIGAP mungkin saya udah merancang beberapa plan besar atau mungkin ekspektasi besar untuk ada di SIGAP kali ini. Karena sebelumnya saya berada di yayasan senyum kita, jadi saya ekspektasinya mungkin nanti ketika masuk di SIGAP itu saya akan mempelajari dunia yang hampir sama dengan yayasan senyum kita. Ya ini secara langsung kita mencari cara bagaimana melakukan pemberdayaan dan menuju kemandirian untuk para kaum-kaum di fabel di luar sana yang masih tentu saja butuh sekali empati yang lebih dalam dan lebih banyak lagi dari kita. Oke, siap, 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 siap. Kalau Mbak Widya ini yang suka sekarang nih hanya nih, apa nih Mbak ekspektasi sebelum itu SIGAP ya gitu? Iya, kalau dari saya sendiri gitu ya mas, ekspektasinya itu ini, saya berekspektasi kalau oh magang di SIGAP nih apa, sesasana, inklusi dan gerakan advokasi di fabelan. Ketika saya mendengar kata advokasi, oh berarti di situ kita akan campaign gitu. Dan saya sih berpikirnya, oh atau nanti kita juga berinteraksi dengan di fabel gitu, dengan teman-teman di fabel gitu. Kita belajar bahasa isyarat tapi ternyata tidak kita lebih kepada realitanya gitu disini yang saya rasakan berpikir kita lebih kepada membuat konten campaign gitu, untuk apa ya, untuk mengcampankan seputar isu-isu di fabel gitu di Indonesia gitu. Dan benar-benar bangga sih ada di SIGAP ini gitu, karena di luar ekspektasi sih sebenarnya. Kalau dari saya pribadi ya mas, mau jujur, sebelum masuk SIGAP dan sebelum kenal SIGAP itu, saya nggak tahu apa-apa tentang SIGAP gitu. Yang saya pikir tentang SIGAP itu kayak, kayak tangkap bencana gitu, SIGAP itu kan dari segi, apa ya, dari segi pengucapan gitu. Iya, dari segi nama gitu. Ternyata setelah tahu arti dan kepanjangannya, oh ini tuh pergerakannya di bagian di fabel gitu, advokasinya. Jujur, saya pribadi merasa senang, bangga, dan juga teredukasi. Apalagi di, saya kan aslinya dari Padang gitu mas ya. Apalagi di tempat saya itu agak bisa dibilang itu terpencil atau apa gitu kan, agak terbelakangan gitu. Jadi saya merasa magang di SIGAP ini, apa, memberikan dampak yang besar kepada diri saya sendiri gitu. Siap, 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 siap. Ya, nah, tadi sebelum masuk SIGAP dan setelah magang di SIGAP, tentu kan kalian apa ya, baru merasakan lingkungan yang inklusif gitu ya. Jadi SIGAP ini kan memang timnya inklusif, ada yang kawan di fabel, ada yang non-di fabel, di fabelnya pun macem-macem. Ada yang seperti saya, ada yang seperti Pak Ismail misalnya, atau seperti Pak Untung, Mbak Nesti, Pak Udin gitu. Jadi ada di fabel fisik, di fabel sensorik, kan kita memang satu tim gitu ya, satu tim dan bekerja bareng seperti itu. Nah, ada gak sih kesan tersendiri bagi kalian gitu, setelah ketemu kawan-kawan di fabel secara langsung dan berinteraksi gitu. Mungkin ada sesuatu yang kira-kira berkesan gak bagi teman-teman sekalian gitu. Kesannya ya mas ya? Iya. Mungkin kalau dari saya kesannya saat bisa langsung berinteraksi dengan di fabel secara dekat, karena jujur gitu mas, sebelumnya itu saya belum pernah yang apa namanya, bahkan di win gitu ya, padahal di win kan ada PLD gitu. Saya jarang sekali berinteraksi dengan teman-teman di fabel gitu. Jadi pertama kali magang di sini dan langsung bersentuhan gitu dengan teman-teman di fabel. Kamu sentuhan sama siapa kemarin? Kenapa? Sentuhan sama siapa bersentuhan? Maksudnya berinteraksi. Berinteraksi, oke siap. Ngobrol-ngobrol secara langsung, kan memang sebelumnya saya belum pernah gitu, bahkan mungkin jarang banget gitu. Jadi merasa senang sih dan wah ternyata kawan-kawan di fabel ini sama kayak kita gitu, sama mereka itu bisa berdaya seperti kita gitu. Jadi akan bayar anggapkan bahwa selama ini ya di fabel itu ya kurang berdaya, tapi sebetulnya ya teman-teman di fabel itu hebat gitu. Sama seperti kita malah mungkin yang apa ya namanya, yang orang normal aja enggak sehebat di fabel gitu. Teman-teman di fabel. Tapi setelah saya melihat langsung dan berinteraksi langsung dengan mas-mas di sini, dengan teman-teman di SIGAP ini, apa ya, saya merasa open-minded gitu. Saya merasa terbuka gitu dengan semuanya. Gitu sih. Mbak Lela gimana, Mbak Lela? Mungkin kalau bagi saya pribadi sendiri, saya merasa di SIGAP ini akhirnya saya merasa, saya kesadarkan gitu. Selama ini kan kebanyakan mindset orang-orang di luar sana, masyarakat di luar sana yang banyak menganggap, menganggap kawan-kawan di fabel itu yang nyasuki tadi tentang media, itu yang terkecilkan, atau segala macam. Nah, dari ketika masuk ada di SIGAP ini, saya merasa, saya tersadarkan bahwa enggak semua kawan-kawan di fabel itu perlu kita kasih ini, dan perlu kita pandang sebelah mata atau gitu. Tapi justru kita harus bisa memandang bahwa mereka ini orang-orang hebat, dan ternyata mereka juga bisa melakukan hal-hal yang bahkan mungkin tidak bisa dilakukan oleh masyarakat-masyarakat sepertinya di SIGAP kali ini gitu. Bahwa di sini juga bisa ditunjukkan bahwa kawan-kawan di fabel itu bisa berkarya, bisa bergerak, dan bisa berdampak untuk keluarga-warga sekitar di Indonesia itu sendiri. Selamat datang, Mas. Dari saya, jujur, ketika saya melihat teman-teman di fabel, baik itu di SIGAP, apa di luar lingkungan SIGAP, itu saya sebenarnya pengen berinteraksi sebelum, tapi ini konteknya sebelum saya bisa mengenal SIGAP ya, Mas. Saya pengen berinteraksi sama teman-teman gitu. Tapi saya merasa mungkin takutnya salah tutur kata atau salah pengucapan dan segala macam gitu. Jadi ada kayak merasa takut gitu untuk berinteraksi, takutnya menyinggung perasaan dari teman-teman yang di fabel gitu. Tapi setelah saya bisa magang dan berkenalan sama teman-temannya di SIGAP itu, saya merasa, oh, jadi untuk berinteraksi dengan teman-teman di fabel itu ada cara tersendiri gitu. Ada apa gitu, cara tersendiri untuk bagaimana cara kita berinteraksi sama teman-teman gitu. Jadi semenjak di SIGAP ini, jujur saya merasa banyak mendapati pengalaman dan juga bisa berkenalan dengan teman-teman di fabel yang di sini. Cukup merasakan, saya merasa bersyukur banget gitu. Bisa dilahirkan dengan, bisa berkenalan dengan teman-teman yang di sini gitu, Mas. Terima kasih sudah sama siapa saja, Mas. Sama di SIGAP, sama teman-teman juga. Oh, yang pertama itu ada Mas sendiri gitu kan. Oh, itu ada siapa lagi? Mas, yang pertama kali kenal itu yang... Apa ya? Pak Ismail. Pak Ismail, ya Pak Ismail. Ada lagi yang menyambut kita pertama itu siapa ya? Oh, yang pertama kali. Iya. Kawan itu gitu kan. Anu, bakuni pakai ini. Oh, iya, Mbak. Pakai krek ya. Bakuni juga. Ini siapa. Mungkin... Lupa ya. Ah, lupa itu. Lupa nama-namanya. Lupa namanya. Gak selama magang nih. Kalian ngapain aja? Waduh, main, Mas. Main-main ya. Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana aja gitu? Iya. Balain lah dulu lah yang jalan. Ah, mampu. Apa itu? Iya, apa itu aja kita di sini. Mungkin yang pertama kali kita lakuin itu... Untuk pertama sih pengenalan. Yang lebih yang... Buat abis pengenalan itu kita ada... Membantu packing buku itu buat... Untuk kita kirimkan ada 250 buku kurang lebih itu untuk kita kirimkan di... Seluruh Indonesia. Ada di beberapa tempat yang ada di Indonesia itu. Jadi... Dari packing buku itu yang bisa saya ambil pelajarannya mungkin... Dari packing buku itu kita bisa melakukan... Salah satu gerakan advokasi itu. Atau campaign untuk... Untuk... Warga-warga di luar sana tentang bagaimana... Melakukan peradilan terhadap kawan difabel itu sendiri dari buku yang diberikan. Bukunya apa itu, Mbak? Bukunya itu... Buku saku yang udah diluncurkan oleh Sigab ya, maksudnya. Itu akomodasi yang layak bagi... Kawan-kawan difabel. Bagi pengenalan di sana. Di peradilan ya? Iya. Oh, iya. Dari Kacang Mata Peradilan. Ah. Di packing, habis packing, habis packing, terus ngapain lagi kalian? Sampai tahap packing, udah ya berarti yang iri bukan kita sih. Jadi bukan... Ini saya tidak ngelamatkan, tidak mas. Jadi selama di Sigab ini memang kita itu... Magang kita, saya pribadi merasa fleksibel sekali gitu. Magang di sini gitu. Tidak yang terlalu dituntut untuk serius banget. Bahasanya serius tapi santai gitu. Tapi santai ya? Ya senangnya saya gitu, magang di sini gitu. Kita tetap, meskipun kita, apa ya namanya, magang dengan santai, dengan fleksibel. Tapi tetap kita mendapat banyak pelajaran, pengalaman. Terutama ya dari Pak Andi, selaku DPL kita gitu. Kita banyak, ya banyak belajar dari Mas Ajiwan juga. Dan dari teman-teman juga gitu. Yang saya rasakan ya itu, kita di sini, semenjak dari awal ya, dari perkenalan, dari kita diserahkan oleh kampus kita ke sini gitu. Banyak sekali pengalaman yang sangat luar biasa. Mulai kita mengerjakan tugas bareng-bareng, walaupun ya ada suka dan dukanya gitu ya dalam pengerjaan tugas itu. Tapi setelah kita mungkin pening gitu, ngerjain tugas, ada saatnya kita refreshing di situ, ada kita jalan-jalan di situ. Jadi nggak selalu yang serius banget gitu. Jadi kita bener-bener enjoy banget gitu di sigap ini. Dan mungkin bisa berlanjut gitu ya. Nanti salah satu dari kita ada yang kerja di sigap mungkin gitu. Ada yang berkontribusi lebih gitu di sigap. Tadi ada pengalaman yang kayak katanya berat itu apa, Mbak? Oh, gimana? Suruh ngapain tadi yang pengalaman berat itu? Pengalaman berat? Suruh bidami dalam hari yang marah-marah. Nggak mungkin dari apa ya, ada dari bikin-bikin konten kan mungkin kita semua nggak yang mahir banget gitu, Mas. Dari perkontenan, kita yang masih dari tahap awal, yang masih amatiran gitu. Dalam edit kita masih biasa aja gitu. Tapi setelah mendapat apresiasi gitu ya dari Kak Andi, kan kita selalu diapresiasi gitu ya. Kita tuh semangat, kita balik lagi gitu. Yang tadinya, aduh ini gimana nih, ntar hasilnya gimana ya gitu. Tapi gitu selalu disemangatin gitu sama temen-temen juga saling menyemangati gitu. Gitu sih, Mas. Meskipun ya berat di situ mungkin di bikin, ekspetasi kita bikin konten tuh kayaknya mudah gitu. Tapi setelah dilakukan di lapangan gitu ya, mulai dari kita nge-shoot di lapangan sampai kita ngedit gitu. Itu terasa capeknya juga ternyata gitu. Karena ya butuh ide dan lain sebagainya gitu. Butuh kreativitas gitu. Jadi yang diasah juga, disigap ini kita diasah untuk mengembangkan kreativitas kita gitu. Kepercayaan diri kita gitu. Saat kita berinteraksi dengan masyarakat luas, di luar sana gitu. Yang kemarin kita mengerjakan tugas di Malioboro, terus di, dan di tempat-tempat lain gitu. Nah itu kepercayaan diri kita sangat-sangat diuji sih gitu. Untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar sana. Malu gitu ya, nanya sama orang. Gimana Pak? Malu tanya sama orang, malu gitu ya. Bahkan kita kayak ada satu-dua orang dikacangin, bukan dikacangin sih. Dicuekin gitu. Terus mereka merasa takut pas kita mau wawancara di kata kita. Mungkin mereka, ngiranya kita tuh mau dari partai mana gitu ya. Jadi gak semuanya bisa menerima kita gitu saat kita melakukan interview gitu di luar kemarin. Saat pengerjaan tiga situ. Tidaknya syuting-syuting mengapain ini gitu ya? Tidak semudah itu ternyata syutingnya. Mungkin dari masyarakat ada tambahan. Pengalaman paling dikesankan gitu. Dari saya pribadi, sejauh kita dan teman-teman melakukan magang di sini. Mungkin teman-teman juga sepakat magang di sini tuh enjoy banget gitu. Enjoy banget ya. Gak terlalu ditekan, gak juga terlalu santai gitu. Pokoknya di sini tuh the best, the best banget. Selain itu kan, kalau di kampus, apalagi di prodi pengembang masyarakat Islam itu. Untuk diajari mungkin cara-cara berinteraksi dengan teman-teman di Fabel itu belum ada. Jadi, untuk dapat pengalaman di sini tuh mungkin itu jadi sesuatu hal yang luar biasa gitu, yang baik gitu mas. Jadi, kami dari semua perwakilan dari teman-teman magang di sini, mungkin merasa juga pokoknya di sikap itu terbaik enjoy banget gitu mas. Karena ini ya, karena di Fabel juga bergantung dari masyarakat ya. Jadi, mau gak mau mereka memang harus disapa, terus kemudian berinteraksi, kemudian harapannya bisa mampu juga berkontribusi seperti itu ke masyarakat. Nah, selama magang di sikap nih teman-teman. Ada gak sih pengalaman terlucu gitu, terlucu atau terunik? Selama kalian magang gitu, mau gue silahkan. Banyak banget sih pastinya. Ini di malah ilang. Kalau pengalaman terlucu atau termenarik, atau mungkin yang kayak sampai sekarang tuh masih banyak-banyak. Nah, soal kita tuh mungkin ada banyak banget sih yang pastinya. Tapi kalau bagi saya sendiri mungkin ada pengalaman yang paling menarik itu, waktu kita lagi pengiriman surat, surat sosialisasi sama miriman kalaidoskop, sama buku satu, nalala itu. Nah, itu waktu itu kita lagi juga pengirimannya itu ke Gunung Kidul. Nah, kita untuk ke Gunung Kidul ini kita milihnya kita bareng-bareng, bareng-bareng, satu kelompok semuanya. Dan alhasil, karena kita mau mengirimkannya itu di waktunya pagi hari, karena kita mencari waktu yang lebih tepat, akhirnya kita memilih untuk berangkatnya tengah malam. Wow. Iya, tengah malam, dan akhirnya kita nge-camp. Oh, lah, sekalian ya. Ya, jadi kita mengerjakan tugas sambil ngingin-gingin bisnis nih, karena, jadi biar kita nge-enjoy. Iya, 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 pinter-pinter-pinter. Kreatif, iya. Biar nggak sepanung, Mas. Akhirnya kita nge-camp setengah malam, dan akhirnya kita, waktu itu kita pilingnya pantainya itu di Pantai Wahudu. Setengah malam, kita, karena kita belum pernah, belum ada yang pernah kesana sama sekali, kita nggak tahu rutenya yang harus dilewatin itu, medan itu seperti apa. Dan ternyata waktu itu habis hujan juga, tangannya becek, dan kita harus nurunin bukit dari atas sampai ke bawah untuk menuju ke pantai. Oke. Dan jalannya itu, mereka itu sangat susah, sangat curang, nicin, bebatuan. Ya, habis hujan, dan akhirnya saya sejati-jati pelesek. Aduh. Menjadi korban, gitu. Jadi korban, gitu. Terusnya tengah malam, ya. Saya copot. Ya, sendirian itu lah, copot, sedangnya bukut. Makanya banyak kejadian yang, wah, nggak, luar ekspetasi. malam-malam di Gunung Tidur, gitu. Tapi, ya, itu, ini ya, menarik banget, pengalaman banget sih. Setiap kita sekaligus, apa ya, setiap kita sekaligus, mengerjakan tugas, tapi kita juga sambil liburan, gitu. Jadi, ya, itu sih yang bikin kita, mudah-mudahan selalu kompak, gitu ya, di cikap ini. Walaupun sebenarnya, banyak juga pengalaman yang menyebalkan, gitu. Tapi, ya, kita sering berantem, gitu. Ada, ada, ada kita, ada yang sering berantem, ada yang, ada yang debat-debatan, tapi itu sih, itu salah satu yang mewarnai PPM kita ini. Apa, kelompok magang kita, gitu. Jadi, ya, meskipun suka berantem-berantem, parang harganya tugas berantem, ngobrol berantem, gitu. Tapi, ya, itu sih, itu serunya, gitu, di PPM cikap ini. Jadi, kita sendiri, meskipun ya, ada saatnya kita bosen, gitu ya, teman-teman. Tapi, tapi, kita juga, apa ya, ada saatnya kita serius, gitu. Nah, jadi itulah yang, warna-warni, warna-warni di cikap, yang menurut saya itu seru banget. Oke. Kalau dari saya, Mas, itu, yang gak jauh-jauh amat, ya, pas kita selesai, apa, maksudnya, lagi istirahat, jam siang, kan ada setelah sholat, makan. Nah, ini yang sering teman-teman yang magang di sini, bingung nih. Semuanya kan pada makan, ambil cimilan, apa, gitu. Tapi ada, satu, itu kerupo itu, di dapur itu ada kerupo, Mas. Itu di kerupo itu, antara bayar apa enggak, sedangkan di cikap itu ada kantin, jujur kan, kantin kejujuran. Nah, itu teman-teman itu ada bingung, yang lain udah pada ambil, terus saya enggak ambil, takutnya nanti ini bayar apa gimana, gitu. Masih bingung, gitu sebenarnya. Jadi masih dipertanyakan, apakah itu kerupo gratis atau berbayar? Ketika teman-teman pada ambil, yaudah, saya juga ikut ambil, gitu. Saya kira, sampai sekarang masih jadi misteri, misteri kerupo. Misteri kerupo. Misteri kerupo. Oke, oke, oke. Seru banget ya, ternyata ya teman-teman ya, jadi dari magang selama satu bulan ini, emang banyak banget pengalaman, ya pengalaman lucu, pengalaman unik, pengalaman berharga, gitu. Nah, mungkin ini nih, terakhir nih teman-teman, ada enggak harapan setelah teman-teman magang, disikap ini apa kira-kira? Harapan secara umum dan harapan teman-teman? Harapannya mungkin secara pribadi dulu, gitu ya mas. Harapan secara pribadi, kalau dari saya sendiri itu, setelah magang disikap ini, saya akan, saya bisa, gitu, bisa terus mengimplementasikan nilai-nilai, yang sudah, nilai-nilai kehidupan, gitu ya, entah itu nilai kehidupan, entah itu mungkin nilai-nilai, pembelajaran, gitu, yang ada disikap ini, gitu. Jadi, apalagi dalam, apa ya, berinteraksi nanti di, bersama kawan-kawan di fabel di luar sana. Nah, karena kan tidak menutup kemungkinan, ya, nanti setelah magang disini, saya, apa, banyak berinteraksi dengan masyarakat di luar, dan terutama itu masyarakat di fabel. Nah, pasti, akan ada, apa, nilai yang bisa saya terapkan disitu, gitu. Mungkin saya nanti akan berpikir, oh, dulu disikap saya diajarin ini nih, saya sama teman-teman diajarin ini nih, sama Mas Ajiwan, sama Kak Andi, dan teman-teman disikap lainnya, gitu. Nah, itu sih pasti yang akan terus, apa ya, harapannya yang bisa saya terapkan nantinya, gitu. Nah, mungkin kalau untuk harapan semuanya, semuanya teman-teman PPM ini, ya, mungkin kita bisa, apa ya, terus, terus melakukan pemberdayaan, dan tidak, apa ya, melakukan pemberdayaan ke semua masyarakat, tanpa memandang apakah dia seorang yang normal, atau seorang yang defable, gitu. Jadi, kita bisa, bisa melakukan pemberdayaan kepada semua lapisan masyarakat, gitu. Tidak memilah, tidak memilah milih, gitu. Tidak memilih-milih objek, gitu. Jadi, kita harapannya yaitu, kita bisa mengimplementasikan, mengimplementasikan, semua ilmu yang ada di sigap ini, di masyarakat nanti, gitu. Oke, apa yang lain, oke. Kalau dari aku sendiri, mungkin mewakili harapan dari teman-teman yang ada di kelompok kami juga, semoga, walaupun ini menjadi harian terakhir kita ada di sini, semoga keadilan kami ada di sini ini, dapat memberikan, kontribusi lebih untuk sigap sendiri, untuk lebih memajukan sigap ke depannya nanti, dan semoga keadilan kami di sini juga dapat membantu sigap ke depannya, supaya lebih, lebih dikenal oleh masyarakat lagi, dan lebih bisa memberikan dampak yang luas kepada masyarakat, terutus di DIY ini sendiri. Nah, untuk kalau harapan dari saya sendiri, saya berharap semoga nanti ke depannya, setelah keluar dari sini, saya bisa tetap, sama seperti Mbak Widya tadi, saya sudah mendapatkan ilmu dari sini, dan saya bisa menerapkan, nilai-nilai yang sudah saya dapat dari sini, itu nanti kayak ketika di kehidupan, di masyarakat luas nanti, dan mungkin, harapan dari saya sendiri juga, mungkin nggak cuma di sini kontribusi saya, yang bisa saya berikan, yang bisa saya berikan untuk, kawan-kawan di Fabel khususnya, atau juga untuk pemberdayaan itu sendiri, jadi, setelah ini, semoga, kita tetap bisa melakukan, pemberdayaan-pemberdayaan yang lain, di bidang-bidang yang lain, dan tetap terus solid, dan jangan lupa, tegatkan terus empati kita, kemudian dari masyarakat luas, dari saya mungkin, dan juga teman-teman yang lain, itu satu kata saja, mas silahnya itu, simbiosis mutualisme, jadi kita sama-sama menguntungkan, dari teman-teman magam menguntungkan, dari sisa juga menguntungkan, dan harapan saya, satu lagi itu, walaupun misalnya, kalau, walaupun hari ini, adalah pertemuan terakhir, mungkin, hubungan selalu terahmi kita, jangan sampai terkutus, dan teman-teman magam juga, kalau misalnya, mau main di sini, sudah main, mau bertemu dengan teman-teman yang lain, apa-apa, saya harapkan ini juga, kami meskipun nanti setelah kita, sudah di sini, tidak magam lagi di sini, tapi, kawan-kawan dari SIGAP ini, bisa menerima kami kembali, saat kita ingin main, bisa dibukakan pintu untuk kami, untuk main ke sini, harapannya gitu sih mas, kami bisa terus belajar di SIGAP ini, boleh, ada yang mau segerikan di SIGAP juga boleh, siap, siap, baik, teman-teman sekalian, kemudian tadi, wawancara saya dengan, beberapa kawan-kawan, SIGAP dari SIGAP, semoga perbidangan kali ini, ada manfaatnya, dan semoga, ini menjadi bagian dari, apa yang saya katakan ini, menjadikan bagian dari salah satu, misi kita, yang mencapai majakan, inusitas di masyarakat ini, sampai ketemu di edisi, ulasan berikutnya, terima kasih, saya Ajaran dan Benadi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Wah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Ini lebih cerah dari pagi